Ini kondisinya di dekat Masjidil Haram Jadi saat ini jama'ah haji dari penjuru, segala penjuru dunia sudah mulai berdatangan menuju ke Kota Mekah ya Dan Madinah nanti akan kosong ya, akan kosong Jama'ah haji semuanya akan ke Kota Mekah, semuanya tanpa kecuali ya Karena mereka harus, harus, apa itu, harus Dan ini memasuki Bilandul Hijah Ini semakin ketat, jama'ah semakin banyak yang memasuki Masjidil Haram Situasi dan kondisinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Kota Masjidil ya Alhamdulillah saat ini saya berhenti Kota Mekah dan ini telah memasuki Bulandul Hijah ya Ketika Bulandul Hijah para tamu-tamu Allah mulai berdatangan ya Semuanya memasuki Kota Mekah Maka dari itu saya di hari ini akan berbagi situasi dan kondisi Kota Susi Mekah khususnya ini Masjidil Haram Allah abarulillah ilham ya Ini suasana Kota Mekah yang saat ini ya Para tamu-tamu Allah ini sudah mulai Terpusatkan ya Atau mulai berdatangan ke Kota Susi Mekah hingkar rumah Ini untuk persiapan melaksanakan wukuf ya Dan saat ini telah memasuki Bulandul Hijah ya Jadi semalam itu memasuki Bulandul Hijah Dan sekali lagi ya Banyak sekali askari ya Yang polisi 911 yang Menandakan rahasia ya Ini Masjidil Haram bukan hoax ya Contohnya di sebelah kiri sana itu Di depan sana itu Keluar dari terminal disajiat Itu langsung Dirazia sama polisi ya Sama polisi 911 Polisi hitam ya Yang Khusus merazia jamaah-jamaah yang menggunakan visa Ziaroh ya Dan saat ini saya berada di belakangnya Hotel Zamzam ini ya Kota Mekah cuacanya Panas pakai banget ya Jadi untuk para tamu-tamu Allah Diharapkan selalu membawa air putih Atau selalu meminum air putih Atau selalu meminum oralit yang diberikan dari pihak kesehatan ya Jadi saat ini sudah mulai banyak banget jamaah Yang mulai memasuki kota Mekah Jadi memang memasuki Bulandul Hijah tinggal kurang lebih lima hari lagi ya Nanti tanggal Tujuh itu jamaah sudah mulai bergerak menuju ke Minah ya Mengambil tarwiyah Ini situasi dan kondisinya ini tentu saja kota Mekah Semakin padat Nanti diharapkan Tanggal lima itu ya Tinggal lima turhijah Atau enam Semua jamaah harus sudah kumpul di kota Suci Mekah ya Untuk persiapan Melaksanakan wukuf Arofah ya Melaksanakan wukuf Arofah Ini situasi dan kondisinya ya Wadat banget dan Banyak sekali ya Polisi-polisi yang merazia ya Merazia entah itu Terkeluar dari terminal bis Atau di kerumunan-kerumunan Banyak sekali ya Maka dari itu yang menggunakan visa ziarah ya Itu tentu saja ini deg-degan ya Deg-degan karena ini menjelang detik-detik Penentuan ya hari wukuf itu Maka dari itu Yang menggunakan visa ziarah ya Lebih baik jangan keluar ya Daripada nanti resiko ya Masya Allah Ini situasi dan kondisi Ini jalur menuju Masjidil Haram Sudah mulai tampak Padat banget ini Tampak padat banget ini ya Apa kabar ya Dan saya akan menuju ke Masjidil Haram ya Untuk berbagi situasi dan kondisi terbaru ya Yang ini sudah memasuki Bulan Dulhijjah Nah di pelaksanaan haji itu Wukufnya tanggal 9 Dulhijjah Kalau hari ini tanggal 1 Berarti nanti tinggal 9 hari lagi adalah hari wukuf Tapi tanggal 7 jamaah itu sudah mulai bergerak ya Mengambil tarwiyah ya Sunnah berarti Tinggal 6 hari lagi ini pelaksanaan haji ini Sudah mulai bergerak Kalau jamaah reguler bergerakannya tanggal 8 ya Menuju ke Menuju ke Arofah tanggal 8 ya Itu pergerakan jam haji reguler ya Jam haji reguler Oh ini ya Sebegitu padatnya ini ya Allah Ini ya Kepadatan Masjidil Haram ini ya Jadi berbeda dengan Madinah ya Kalau Madinah itu silih berganti Tidak terlalu padat Kalau Mekah ini ada Titik puncaknya ya Nanti ketika Poolnya itu ketika Tanggal 10 Dulhijjah Atau bertepat dengan hari itu Kenapa? Karena nanti Tanggal 10, 11, 12 itu puncaknya sini Karena banyak jamaah yang melaksanakan Namanya Tawaf Padoh ya Atau Tawaf Haji ya Ini ya Ini situasi di depannya hotel Sofah ini Hotel Sofah ini Ini jamaah dari Afrika ini ya Jamaah dari Indonesia Kalau jamaah haji reguler santai mereka ya Karena mereka dilengkapi dengan Identitas yang lengkap Mulai paspor, visa, tasra haji Semuanya lengkap Sedangkan Jamaah yang visa jiaroh Lengkap juga sih Cuman palsu Semuanya palsu ya ID cardnya juga ada Tapi palsu Gelangnya juga ada Palsu semuanya ya Masya Allah Kalau kita ibadah Jangan Istilahnya itu Seperti itu ya Lebih baik kita jangan lakukan Karena Haji adalah bagi yang mampu ya Mampu secara Finansial Mampu secara fisik Dan mampu secara keadaannya Berarti kalau Memang keadaannya belum memungkinkan Berarti kita belum mampu ya Tidak ada kewajiban Jangan memaksakan Diri Ini Di depannya Sofah Begitu padat teramai ya Assalamualaikum Pak Gaji Jamaah dari Indonesia ya Ini di depannya Hotel Sofah Sudah mulai padat ini ya Jamaah di Indonesia Ini ya Ini di depannya Hotel Sofah ya Sofah abrat Sofah Ini Jamaah dari Thailand Hotelnya disini Dan kenapa ini Tasnya dikeluarin Mereka akan mengambil Hotel Transit ya Sama dengan Jamaah G Jamaah G Plus Jadi Jamaah Jamaah G Plus Mungkin disini 4 hari 5 hari Setelah itu Keluar ya Dari sini Mengambil Hotel Transit Di luaran Ini ya situasi dan kondisinya Ini di dekat Tengah Sivil Haram Jadi di kawasan ini Sangat berbahaya ya Rawan dengan Razia ya Razia ya Allah Akbar Walillahilham ya Ini kondisinya di Dekat Masjidil Haram Jadi Saat ini Jamaah Haji Dari Penjuru Segala penjuru dunia Sudah mulai berdatangan Menuju ke Kota Mekah ya Dan Madinah nanti Akan kosong ya Akan kosong Jamaah Haji Semuanya akan ke Kota Mekah Semuanya tanpa kecuali ya Karena mereka harus Harus Apa itu Harus Wukuf di Arofah Nanti kalau gak wukuf ya Gak haji Gak sah hajinya ya Ini kita berada di Depan Ka'bah Dua Ka'bah disini Dijaga askari Ketat banget Kita akan menuju ke sana Ini Jamaah-Jamaah Haji Indonesia ya Ini rombongan Jamaah Haji Indonesia ya Ini situasi dan kondisinya ya Ini pelataran Masjidil Haram Kahlam Karamah nih Jadi disini tuh Dijadikan dua pintu masuk ya Dua pintu masuk Nah seperti ini Yang tengah-tengah ini Dikosongkan Dan Dijaga ketat oleh Ashkari ya Dijaga ketat oleh Ashkari Ini ya Situasi dan kondisinya ini Di depan pelataran Masjidil Haram Situasinya seperti ini ya Allah Akbar Legam ini dicat ya Tadinya warnanya hitam Dicat warnanya putih Tujiannya adalah Biar tidak terlalu panas ya Untuk Menolak sinar matahari Temang cuacanya luar biasa Panasnya kota Mekah Ini ya situasi dan kondisinya Tanah suci Mekah Mekah Romah Ini Masjidil Haram Yang saat ini semua Tamu-tamu Allah Sudah mulai bergerak Menuju ke Mekah ya Untuk persiapan Mengambil wukuf Ya Jadi Kalau Datang jauh-jauh dari Indonesia Kemudian kita gak bisa wukuf Nanti Haji kita tidak Sah Tidak ada gunanya Tidak Tidak bisa Dinyatakan haji Hajinya batal ya Harus mengulang tahun-tahun berikutnya Ini situasi dan kondisinya ya Karena di depan itu banyak askari Kita mau masuk ke pelataran Kita off dulu Jadi Di depan itu Ada pemeriksaan ya Ada pemeriksaan Askari ya Jadi ditanyakan Pisahnya ya Jadi semakin ketat ya Ini menjelang pelaksanaan haji Semakin ketat Masjidil Haram Ini situasi di pelataran Masjidil Haram Seperti ini ya Allah Abarwalillahilham Semakin padat Semakin banyak pemeriksaan Pada intinya itu Memang tahun ini berbeda ya Jadi untuk Biar jama' haji regular itu nyaman ya Jama' haji visa resmi itu nyaman Ini diperketat Diperketat Ini salah satu jaman Ini ya Masana di depan pelataran Masjidil Haram Yang saat ini mendekati Pelaksanaan puncak haji Atau hari wukuf Memasuki bulan dul hijah ya Amin banget Padat banget ini Ini ya Alhamdulillahilham Ini situasi di pelatarannya ya Masawi mau coba Masuk kesana ya Melihat jadi saat ini Ketat banget ya Penjagaan askarinya Banyak banget Rahasianya banyak banget Ini Untuk menjaring Jama' haji-jama' haji Yang pisahnya bisa diakroh ya Karena Ketika kemarin Tanggal Tanggal 6 Juni kemarin Semua yang menggunakan Pisah Umrah Harus keluar ya Tidak boleh ya Dan ini memasuki Bilan dul hijah Ini semakin ketat Jama'at semakin banyak Yang memasuki Masjidil Haram Mekah Al-Mekah Al-Mekah Ini ya Situasi dan kondisinya ya Sekali lagi Situasi dan kondisi Ini Masjidil Haram Mekah Al-Mekah 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 Kita mau menginggir ya Ini Allah Ini yang disini tuh Hotel disini tuh Ini kalau musim haji Sama Ramadan Ini Sewanya gila-gilaan ya Bisa mencapai Sehari Pak Hatuk Amar tuh bisa Mencapai 3.000 rial 3.000 rial Dan saya berada di Depan pintu utama Masjidil Haram ya Ini depan Pintu utama Masjidil Haram Disini suasananya ya Ini dalam musim haji Seperti ini ya Allah Akbar Walillah Ilham Coba kita menuju kesana Ini pintu utama Juga padat banget ya Allah Akbar Walillah Ilham Cuaca kota Mekah Di siang hari Panas banget ya Panas banget Ini semakin disini Kita semakin full ya Dipastikan yang ada disini Adalah jamaah Yang bertas reh Kalau betak Kalau tidak bertar Saya siap-siap aja Untuk dirazian Dan nanti akan Di deportasi ya Ini sekali lagi Ini di depan Masjidil Haram ya Allah Akbar Walillah Ilham Allah Akbar Tidak lupa Saya doakan ya Dari Tanah Suci Mekah Depan Masjidil Haram Mudah-mudahan yang nonton video ini ya Dan saya biarkan Kesihatan Allah Dimurahkan rezekinya Dan dipermudah Allah Bisa berkunjung tempat ini Melaksanakan Ibadah Kita akan bergeser ke sana ya Kedalam sana Untuk Melihat disana ya Disini kalau yang hotel-hotelnya disini Itu jamaah-haji Jamaah-haji yang Plus ya VIP disini Tapi disini pun mereka Tidak terlalu lama ya Mungkin sekitar Empat hari, lima hari ya Paling lama satu minggu ya Ini di hotel ini ya Allah Akbar Ini di depannya hotel Jam-jam tower ini Allah Akbar Oke dan Dan sekian tanya yang kali ini ya Tentang suasana terbaru Tanah Suci Mekah Yang saat ini mendekati Pelaksanaan Wukuf Arafah Atau memasuki bulan Dulhijjah ya Mudah-mudahan yang ini Bisa memberikan masalah Manfaat para pemerintah semuanya Tetap dukung channel kami Dengan cara like, subscribe, dan komen Yang akan selalu menghabarkan Keberan-keberan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!